Sampai jumpa di video selanjutnya. Narasumber terkait dengan kuliah umum di siang hari ini, Bapak-Ibu dosen yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa dan tutor di masing-masing kelas untuk mata kuliah studio desain terpadu atau integrated desain studio. Mari kita awali kuliah umum kita di siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda yang kita laksanakan di siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Amin ya Rabbil Alayhi. Sebelumnya teman-teman untuk mata kuliah integrated desain studio atau studio desain terpadu, mohon sesuai dengan ini ya, dibiasakan bagi teman-teman jika ada kuliah secara daring dengan Bapak-Ibu dosen ataupun di forum yang lain, jika memungkinkan mohon di-onkan ya kameranya ya sebagai salah satu penghargaan begitu kepada narasumber dan juga kepada forum yang sudah ada. Jadi saya selalu minta mohon di-onkan kameranya, apalagi yang dikelaskan teman-teman rata-rata dikelaskan. Lalu yang berikutnya, terima kasih sudah bergabung Pak Nova dan juga Bapak-Ibu dosen di mata kuliah IDS, sesuai dengan agenda dan juga sesuai dengan apa yang menjadi topik desain teman-teman di kelas pada saat ini. Siang ini kita akan diskusikan atau kita bahas, kita ulas terkait dengan sistem mekanical electrical planning atau kita menyebutnya MEP ya, di dalam sebuah desain bangunan itu kira-kira seperti apa. Ini nanti akan kita kaitkan dengan desain hunian atau living unit yang sekarang sedang teman-teman desain. Saya ulangi, jadi sesuai dengan topik bahasan yang sedang teman-teman laksanakan di minggu ini di kelas adalah terkait dengan bagaimana perencanaan sistem MEP di dalam sebuah bangunan. Khususnya kalau kita kaitkan dengan apa yang kita desain yaitu terkait dengan desain MEP untuk bangunan living unit. Nah ini Alhamdulillah Pak Nova sudah bergabung bersama kita, nanti mungkin Pak Nova akan secara garis besar membahas terkait dengan contoh proyek-proyek yang berapa Nova desain begitu ya, tapi khususnya mungkin akan lebih banyak. Kemarin saya minta, kalau bisa contohnya yang bangunan living unit atau bangunan dunian. Karena mahasiswa ini adalah mahasiswa di semester 4 yang mungkin sekarang lebih banyak mereka sedang, beberapa pemahaman terkait dengan MEP mungkin masih belum terlalu jauh begitu, sehingga harapannya dari kuliah umum di siang hari ini teman-teman bisa mempelajari khususnya terkait dengan sistem MEP di dalam bangunan living unit. Teman-teman juga kemarin beberapa sudah melakukan kuliah lapangan ya, kemarin ada yang minggu lalu ke UMY, nah itu kebetulan dormitory yang kita visit kemarin 14-16 itu kebetulan perencana MEP juga dari timnya Pak Nova Nah, beberapa kemarin kita sudah melihat di UMY, saya kira menarik ya, karena kemarin terbangkan konstruksi 80% progresnya, sehingga kita masih bisa melihat ada yang sudah jadi instalasinya, tapi juga ada juga yang beberapa masih di-expose. Nah, teman-teman kemarin sudah mempelajari. Lalu nanti agenda berikutnya di tanggal 7 dan 8 akan ada kuliah lapangan batch 2-3 yang tujuannya ke proyek rumah sakit CIH ya, kebetulan tim MEP-nya juga Pak Nova juga dan tim gitu, lalu nanti yang terakhir insya Allah di minggu depan di hari Jumat, teman-teman akan visit ke proyeknya BINUS yang ada di Semarang. Ini merupakan rangkaian dari KKL atau kuliah lapangan untuk mata kuliah TBT dan juga IBS. Saya kira itu intro dari saya, silakan nanti teman-teman masing-masing kelas, mumpung ada Pak Nova bisa menyiapkan pertanyaan jika ada satu-dua hal yang akan diklarifikasi ke Pak Nova. Pak Nova apa sudah siap? Munggu mungkin waktunya kurang lebih 30-40 menit ya Pak Nova ya, nanti kita lanjut dengan diskusi. Munggu Pak Nova. Terima kasih. Jadi, izin saya sambil share screen, Pak. Silakan Pak Nova. Jadi, di sini kami, saya memberikan satu case langsung untuk contoh di MFP untuk bangunan rumah. Yang pertama, mungkin saya langsung sajikan untuk apa saja sih salah satunya MFP apa saja yang akan termiut Pak Nova. Oh iya. Salah satunya MFP apa saja yang akan disiapkan untuk sebuah bangunan rumah. Yang pertama adalah untuk listrik arus kuat. Untuk dasar dari desain ini adalah beberapa sistem listrik. Di antaranya ada dari PLN sendiri, kemudian ada POIL, peraturan umum listrik Indonesia. Kemudian, dari dasar-dasar tersebut, kami runningkan ke dalam sistem lampu untuk sebuah rumah. contohnya. Jadi, untuk poin pertama di pekerjaan listrik arus kuat untuk sebuah rumah, yang pertama adalah memplotkan rencana titik lampu. Tentunya, untuk memplotkan titik lampu, beberapa hal yang berkaitan dengan standarisasi LUX, itu juga harus dipenuhi. Salah satu syarat sebelum memplotkan ke dalam bentuk yang sudah tertera di gambar ini. Jadi, untuk titik lampu, sebagai plotting awal, berapa ruang, setelah di running, LUX, dan sebagainya, akan didapatkan gambar titik lampu yang untuk yang pertama di area sebelah paling kanan adalah untuk area carepot, kemudian ada ruang tamu, kemudian di situ ada contohnya ada ruang tamu yang bersatu dengan dapur, kemudian ada kamar, dan lampu untuk area belakang. Beberapa hal terkait titik lampu ini juga nanti disesuaikan dengan sistem arsitektural atau dari sisi arsitektural yang mengedepankan permainan lampu di platform. Kemudian dari yang pertama plot titik lampu tersebut, untuk modelnya merotasi bulat ini adalah model titik lampu bulat yang menempel di platform, itu kalau kami istilahnya adalah downlight. Kemudian bulat notasi biru ini. Kemudian untuk yang warna merah di area depan, ini adalah notasi untuk beberapa lampu taman atau tipe outdoor. tentunya juga produsen lampu sudah menyesuaikan lampu indoor dan lampu outdoor. Kemudian untuk area kamar mandi sendiri, di sini notasi titik lampu menggunakan jenis lampu downlight juga dengan watt-nya yang lebih kecil. Kemudian ada notasi di sini adalah sistem pensaklaran atau penyalaan titik lampu. Dalam hal ini adalah grouping lampu ini berdasarkan untuk sesuai kebutuhan lampu pada saat bangunan sudah dihuni. Penyalaan lampu adalah sesuai kebutuhan. Sehingga seperti halnya di dalam bangunan gedung hijau disyaratkan titik lampu untuk menghemat energi digunakan saklar lebih dari satu buah dalam satu ruangan. Sehingga bisa dinyalakan untuk sesuai kebutuhan. Kemudian beberapa ruang lainnya juga terdapat saklar-saklar untuk titik lampunya. kemudian untuk notasi di dalam penggambaran tersebut notasi titik lampu terinformasikan di dalam simbol keterangan atau legend yang peralatan lampu apa saja dan saklar apa saja yang akan direncanakan berikut dengan nanti perhitungan daya lampu yang akan dipasang dan lumennya serta untuk warna lampu yang akan dipasang di ruang tersebut. Kemudian untuk bentuk-bentuknya seperti ini untuk titik lampu yang dari sebelah kiri bentuk lampu downlight yang di ruang umum kemudian untuk yang spotlight yang kecil-kecil itu bisa untuk beberapa variasi misalkan di atasnya ruang atasnya meja rias atau di beberapa sudut atau di beberapa tempat untuk memberikan pencahayaan khusus seperti untuk lukisan dan sebagainya. Kemudian yang notasi paling kanan ini berwarna hitam menempel di dinding itu adalah bentuk salah satu bentuk lampu outdoor yang menempel di dinding dan yang sebelah kiri paling bawah ini adalah bentuk lampu salah satu untuk lampu outdoor lampu taman yang nanti sifatnya lampu spot mengarah ke satu bagian dinding kemudian untuk yang tengah ini bentuk saklar dan top kontak sudah sangat familiar kemudian yang kiri bawah adalah untuk jenis lampu mainan pada plafon atau sailing atau yang biasanya berupa drop sailing itu nanti di dalamnya ada lampu seperti spiral atau lampu model LED memanjang atau selang ini atau seperti selang selang keran itu bentuknya fleksibel dan memanjang kemudian item selanjutnya untuk gambar listrik di sebuah rumah adalah gambar stop kontak di sini stop kontak direncanakan sesuai kebutuhan mungkin dari sisi plotting itu dapat disesuaikan terutama untuk beberapa tempat yang di berpotensi akan ada peralatan elektronik salah satunya TV ataupun dan lain sebagainya kemudian di beberapa dinding di sisi dinding umum salah satunya untuk akan berpotensi manakala suatu saat untuk perawatan atau membersihkan rumah menggunakan perawatan elektronik itu bisa dilakukan hubungan listrik ke stop kontak tersebut kemudian yang luang lain tentunya di kamar atau di dekat area meja di beberapa lokasi dapur kemudian dari plot listrik tersebut tujuannya apa tujuannya adalah untuk menghitung kebutuhan listrik di dalam rumah contohnya seperti ini jadi notasi atau penggambaran titik lampu tersebut kita masukkan di dalam tabel suatu tabel yang akan menjumlah peralatan listrik tersebut contoh disini kalau kita membaca dari sebelah kiri disini ada nomor 1 sampai dengan 17 itu adalah pembagian kabel pembagian kabel yang akan direncanakan di dalam suatu sistem listrik di dalam rumah kenapa harus ada pembagian kabel yang pertama dari sisi maintenance atau dari sisi teknis adalah untuk menjaga dalam satu deret kabel itu apakah sudah memenuhi wattnya terhadap kabel penampang yang akan dipasang contohnya disini kabel menggunakan 3x2,5 secara teknis MEP kabel 3x2,5 itu dapat dibebani listrik mungkin sampai dengan maksimal di 10 ampere atau di kisaran 2000 watt ini salah satunya untuk dari sebelah kiri bisa dilihat yang nomor satu sampai dengan ke kanan ini ini adalah grup satu jadi di dalam sistem listrik salah satunya penggunaan kabel adalah untuk mengetahui bahwa di dalam satu jaringan tersebut masih terpenuhi atau masih mampu beban listrik tersebut mengalir ke dalam kabel tersebut kemudian hal yang lain adalah hal yang kedua selain masalah kemampuan beban listrik di dalam satu kabel adalah untuk keamanan atau metode keamanan dari sistem listrik yang terpasang maksudnya dalam hal ini salah satunya keamanan tersebut adalah jika terjadi kerusakan atau short circuit pada salah satu sisi kabel maka di kabel yang lain beban listrik yang lain tidak terganggu sebagai contoh misalkan yang di nomor satu ini untuk penerangan di sini area luar area luar itu berada di grup satu dan beberapa ruang yang masuk di grup satu ini tentunya dibedakan ruang-ruang yang belakang lainnya yang masuk di grup dua atau di nomor dua sehingga rapatnya manakala terjadi masalah di listrik yang di sisi luar misalkan tidak mengganggu yang di sisi dalam sehingga pada saat terjadi masalah dapat memanggil atau memanggil dasar service atau dilakukan perbaikan tanpa mengganggu penghuni yang lain salah satunya selain membagi beban listrik tadi juga untuk keamanan atau membagi opsi terhadap suplai listrik yang masuk ke dalam rumah atau bangunan tersebut kemudian hal lain yang membagi lagi adalah untuk pengelompokan beban listrik di sini di gambar di layar dapat terlihat pengelompokan beban listrik yang pertama nanti ada sistem penerangan itu untuk titik lampu kemudian yang kedua ada beban listrik untuk stop kontak sendiri ada sendiri kemudian ada water heater nanti ada sendiri kemudian power AC untuk tata udara juga sendiri di sini harapan perencana power AC adalah satu buah satu unit AC untuk satu kabel atau satu breaker breaker itu di sini sebagai pengaman atau kalau di istilah rumah zaman dahulu itu adalah untuk seekring jadi manakala terjadi sorted kuit pada saluran tersebut seekring akan menutup atau tidak mengalirkan listrik ke beban listrik tersebut kemudian item yang lain yang menjadi pembeda atau pembagian grup listrik adalah untuk pompa-pompa sehingga sehingga manakala terjadi masalah atau terjadi kerusakan di dalam suatu beban listrik di dalam rumah tidak mengganggu ke listrik yang lainnya di sini sebetulnya tabel penerangan dan sebagainya ini nanti menjumlah atau melis satu deret instalasi listrik yang di dalam satu grup nanti akan dijumlahkan dengan nanti sampai dengan peralatan-peralatan lain jadi what-what-nya sudah diminginkan misalkan di dari gambar tadi di sisi depan yang grup satu di sini ada donda tujuh buah tuliskan tujuh buah kemudian ada grup sebelahnya adalah untuk emergensi lampu untuk emergensi yang dengan baterai kemudian di grup sebelahnya ada ditambahkan lain apa ditambahkan lampu lain berupa lampu dinding di bagian luar dan lampu taman di sini totalnya watt-nya masih-masih 12 watt di jumlah nanti di sini akan muncul total watt di 160 watt kemudian nanti ini adalah rumusan teknis elektrikal yaitu watt dengan ampere ampere itu untuk istilah listrik berkaitan dengan nanti pengaman breaker pengaman pada panel listrik kemudian dari total setelah dijumlahkan semua dapat diketahui bahwa ternyata jumlah jumlah listrik kebutuhan listrik dengan semuanya di total sampai dengan 6.696 watt tetapi di sini 6.000 watt tadi nanti untuk orang teknis listrik akan di convert itu berapa ampere nanti ada rumusan tersendiri di sebelah bagian kolom ampere kemudian dari situ nanti sudah dapat diprediksi atau sudah dapat diestimasi bahwa kebutuhan listrik kurang lebih di total 6.600 watt sehingga nanti harapannya untuk untuk berlangganan adalah minimal di 5.500 ini kenapa 5.500 karena di sini sebetulnya terdapat faktor keserempakan untuk beberapa atau untuk keseluruhan beban listrik sehingga dari sini faktor keserempakan ini kurang lebih di 70% di sini ada notasi faktor keserempakan setelah dijumlah seluruh peralatan nanti ada faktor keserempakan memang tidak semua peralatan listrik yang sudah ter list tersebut akan menyala bersamaan kemudian faktor keserempakan ini salah satunya adalah empiris dari pengalaman kami untuk beban listrik untuk hunian kurang lebih di 70% hingga didapat total kedutuhannya minimal di 5,5 kva atau sekitar 5.500 kva ampere mungkin dari sini gambar listrik tersebut bisa terselenggara atau di dimasukkan ke dalam desain kemudian item listrik yang lain di sini adalah untuk proteksi petir proteksi petir di sini ini contohnya adalah untuk rumah dua lantai di sini proteksi petir menggunakan sistem split splitsen untuk splitsen kemudian penggunaan down konduktor penggunaan BC50 kemudian ada sistem grounding petir penempatan sistem grounding petir jadi grounding petir dengan grounding listrik dibedakan sumuran groundingnya kemudian jumlah maksimal tahanan yang akan dicaratkan juga perlu dimasukkan di dalam notasi gambar tersebut kemudian item yang lain adalah untuk ventilasi mekanik di sini tadi notasi sistem AC tata udara kemudian exhaust fan juga perlu dimasukkan ke dalam gambar listrik untuk 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 perhitungan AC juga di sini penentuan kapasitas BTH AC tentunya juga nanti harus disesuaikan dengan ruang yang akan dipakai atau ruang yang akan menggunakan AC tersebut contohnya adalah kamar di sini AC kamar ukuran dimensi 3 meter kali kurang lebih 2 meter 3 kali 2 atau 6 meter persegi menggunakan AC setengah PK atau 4500 BTUH ini tentunya juga perlu dihitung kemudian untuk item MEP selanjutnya adalah untuk sistem pelamping untuk sistem pelamping sendiri di sini yang pertama adalah untuk MEP di dalam suatu bangunan atau rumah yang pertama yang pelamping adalah untuk menghitungan air bersih di sini untuk air bersih adalah menghitung jumlah orang jumlah orang ini bisa di diwakili atau menggunakan notasi jumlah kamar jadi misalkan di dalam suatu denah di dalam suatu gambar ini terdapat 2 kamar maka dengan asumsi menghitung jumlah orang adalah 4 orang karena kamarnya ada 2 masing-masing kamar adalah 2 orang itu nanti kebutuhan harian masing-masing orang adalah di 150 liter dapat dapat dilihat mungkin salah satunya di notasi tidak kelihatan ya di notasi dulu mungkin Pak dimaksimai sebenarnya tapi sudah kelihatan kalau ada Pak ini mungkin salah satu guide untuk jadi air bersih disini kami menggunakan buku Sofianur Bambang untuk lambing disini untuk perumahan atau beberapa bangunan ada perumahan mewah ada rumah biasa di 250 liter per orang katanya dahi tersebut ini kemudian nah disini kami contohkan disini masuk kategori di rumah biasa di 150 liter per orang itu dengan jumlah orang 4 orang kebutuhan air bersih harian adalah 600 liter kemudian kalau dari gambar yang terlihat di gambar ini yang berada di sisi kanan bawah disini adalah untuk sumber air sumber air ini kapasitas bag air air disini kami sebagai perencana tentunya akan merancang air tersebut sudah berada di depan mata yakni memasang storage air bersih paling tidak untuk kebutuhan satu hari disini supply air adalah dari PDAM sehingga harapan kami air dari PDAM akan tertambung di dalam bak air tentunya nanti dengan mekanisme valve menutup secara otomatis manakala penuh kemudian dari bak air bawah ini untuk kebutuhan satu hari dipompakan menuju ke tanggi harian di roof tank atau di atap atau saya sebut dengan tandon air atap atau roof tank ini fungsinya salah satunya sebagai media manakala terjadi emergensi atau terjadi kegagalan atau mati lampu masih memiliki cadangan air di atap dengan mungkin kalau disini desain kami kapasitas roof tank itu untuk 30% dari kebutuhan harian ya memang nanti roof tank ini juga nanti bisa dirancang sesuai kebutuhan akan tapi disini kami merancang untuk di sepertiga kebutuhan harian itu salah satunya untuk antisipasi manakala terjadi kegagalan pasokan listrik itu masih dapat memiliki cadangan air kemudian untuk sistem distribusi karena ini menggunakan tangki atap maka dari bak air bawah tadi untuk yang menampung dari groundwater atau dari suplai PDAM itu langsung ke sisi atap kemudian dari sisi atap nanti distribusi menggunakan dalam hal ini contohnya adalah karena ketinggian penempatan roof tank dengan muka muka kran adalah sangat-sangat terbatas berada di sisi atap itu kurang lebih di 10 meter itu 10 meter itu mempunyai tekanan kurang lebih di 0,1 atau 1 bar itu tentunya jika terjadi pemakaian bersamaan maka tekanannya juga akan berkurang maka kami merekomendasikan adanya pompa booster ini untuk fungsinya untuk membantu tekanan air pada kran di bawah pada saat terjadi pemakaian bersama kemudian untuk beberapa peralatan seperti pemanas air shower yang berada di shower untuk aman mandi itu juga membutuhkan tekanan yang tinggi untuk dapat mengalirkan air air panas ke dalam sistem shower kemudian untuk maaf kemudian untuk model pipa instalasi di sini dari sisi instalasi ini tentunya secara arsitektural beberapa hal yang perlu disiapkan adalah yang pertama dalam mempersiapkan peralatan satu yang paling bawah kanan bawah adalah bak air kemudian bak air bawah kemudian bak air atas atau rute kemudian secara pemipaan ini perlu di dibikirkan untuk diberikan akses berupa vertikal dan horizontal horizontal itu biasanya berada di atas plafon kemudian yang vertikal ini yang tentunya dari sisi arsitektural dapat menyiapkan kalau konteksnya rumah biasa dapat berupa dinding di bagian sisi luar yang mungkin tidak terlalu kelihatan sehingga bisa untuk jalur pipa dari atas ke bawah kemudian kalau konteksnya bangunan tinggi mungkin dapat berupa sub sub untuk jalur pipa kemudian untuk selanjutnya untuk notasi penggambaran di dalam bena tampak dari bena ini secara skematik tadi ada bak air di dalam bak air bawah di sisi depan adalah untuk menampung air BDAM tentunya kenapa harus didesain ada penampung karena salah satunya saat ini memang suplai air BDAM di wilayah beberapa wilayah tentunya tidak bisa kontinu sehingga harapan kami tetap ada satu bak untuk dapat menampung cadangan air yang tentunya akan menjamin kebelangsungan atau menjamin air untuk bangunan di dalam rumah tersebut kemudian ada notasi pipa menuju ke tangki atas kemudian ada notasi untuk pipa yang dari atas kemudian yang untuk horizontal ini adalah pipa air yang menuju ke ke dalam bangunan salah satunya di toilet dan beberapa di area dapur kemudian untuk penentuan dimensi ini juga tentunya ada ada strategi khusus tentunya nanti dapat dilihat di beberapa standar plumbing nanti nanti disitu ada cara untuk menentukan dimensi pipa air besi yang akan melayani beberapa peralatan sanitar kemudian notasi perletakan peralatan utama muncul kemudian detail-detail peralatan yang akan dipasang misalkan contoh tadi adalah storage air bersih itu kapasitasnya berapa detail potongannya seperti apa untuk versi MEP ini yang nanti akan diterjemahkan atau akan di mungkin di desain lebih lanjut oleh orang sipil atau yang berkompeten terhadap bentuk bentuk sipil dari bak tersebut dari pasangan batu atau pasangan bata atau pembesian dan sebagainya kemudian item selanjutnya untuk detail kami sebut roof tank atau bak air atas disini bentuknya adalah seperti bak air plastik itu yang merek penguin dan sebagainya yang mungkin beberapa rekan sudah familiar di rumah ada bak tandon air yang berupa plastik itu boleh atau berupa stainless steel yang berupa logam mengkilat itu juga itu sangat lebih bagus karena tentunya memiliki daya tahan yang lebih bagus daripada plastik kemudian item selanjutnya adalah untuk sistem air buangan disini tadi sistem air bersih tadi kebutuhannya adalah untuk 4 orang jadi disini per hari kurang lebih 600 liter maka disini asumsi untuk pengolahan lombor salah satunya juga nanti bisa dihitung jadi dari skematik ini air limbah berupa kotoran dan air bekas atau drain itu sebaiknya dipisah nanti yang kotoran akan masuk ke dalam setback septic kemudian yang pipa berwarna dalam gambar berwarna merah ini pipa drain itu akan dimasukkan ke sistem persapan jadi kenapa dipisah karena nanti jika air bekas atau drain yang kadang mengandung sabun itu masuk ke dalam septic tank maka akan mematikan bakteri di dalam septic tank tersebut maka dalam hal ini untuk desain pengolahan air limbah untuk rumah menggunakan septic tank dan peresapan untuk septic tank untuk air kotor dan peresapan untuk air bekas lain halnya untuk pengolahan air limbah pada gedung yang lebih besar nanti akan menggunakan sistem yang lebih kompleks atau sistem yang lebih bagus lagi yakni yang dapat mengolah kedua air limbah tersebut ini karena contohnya untuk bangunan rumah jadi disini kami menggunakan contoh menggunakan pengolahan air limbah yang dipisah antara air bekas dan air kotor untuk menghitung septic tank sendiri tadi sebetulnya nanti bisa dihitung berdasarkan lumpur yang akan di di hasilkan oleh penghuni tersebut dalam hal ini mungkin dari empat penghuni itu akan menghasilkan lumpur berapa kilogram atau berapa liter kemudian untuk untuk kapasitas tampungnya minimal untuk di tiga hari masa pengurean jadi misalkan contohnya disini empat empat orang empat orang kali untuk kapasitas lumpurnya di 120 misalkan kali tiga itu kebutuhannya di 1.400 1.500 lebih di 1.500 liter liter itu untuk kurang lebih 4 orang kali 40 gram lompur kali tiga itu perhari di sekitar 500 liter disini menggunakan 1 meter kubik atau 1000 liter ini dengan masa penyedotan kurang lebih bisa sampai dengan dua tahun minimal paling tidak karena dua kali dua kali kebutuhan harian untuk nomburnya kemudian yang tidak adalah penting disini ada pipa ventilasi untuk kelancaran pembuangan atau salah satunya untuk mencegah bau masuk atau bau tidak terjebak di dalam peralatan saniter maka perlu diselenggarakan sistem ventilasi kemudian untuk notasi penggambaran kurang lebih seperti ini di sebelah kanan lokasi penempatan bakseptik berada di sisi halaman kenapa kami merancang di sisi halaman karena untuk memudahkan penyedotan karena di sisi depan biasanya dekat dengan area akses atau jalan raya sehingga jika dilakukan penyedotan akan mempermudah kemudian pipa yang dari dalam masuk ke dalam di dalam di bawah lantai itu menuju ke bak satri tank dan bak peresapan di sisi luar kemudian untuk item selanjutnya selain untuk lambing adalah untuk detail detail peralatan yang akan dipasang ini tentunya juga nanti salah satunya sumber informasi adalah dari rosur beberapa vendor yang menjual dengan kapasitas yang akan dirancang atau akan dituju itu sudah disediakan salah satunya informasi dari vendor tersebut bisa untuk membuat gambar detail tersebut kemudian standar detail lain adalah disini saya tanya untuk cara-cara atau detail pemasangan peralatan dipa dan peralatan saniter contohnya disini untuk yang sebelah kiri adalah untuk closet disini closet duduk kemudian ada notasi pipa dan ventilasi yang masuk ke dalam dinding yang untuk salah satunya untuk penyaluran hawa udara dan memperlancar saluran air limbah menuju ke object tank dan sisi yang sebelah kanan adalah untuk notasi detail pemasangan wastafel mulai dari pemipaan kemudian ketinggian dari lantai dan sebagainya tentunya salah satu sumber sumber info ini adalah dari brosur atau dari gambar atau brosur yang disediakan oleh vendor penyedia atau penjual peralatan sanitar contohnya mungkin ada produk dari merek toto atau produk dari merek lainnya kemudian selanjutnya juga nanti disini ada notasi detail peralatan penempatan keran kalau untuk keran mungkin secara teknis pemasangan juga bisa disesuaikan dengan nanti sisi arsitektural terutama karena dengan bagian yang mudah terlihat terutama untuk kran bagian luar atau taman kemudian untuk area detail peralatan di area gapur disini ada kitchen sink kemudian yang harapannya nanti dilengkapi dengan portable kristrap fungsi portable kristrap ini adalah untuk menyimpan atau menyaring kotoran awal yang biasanya pada di area gapur itu akan sangat banyak kotoran masuk atau berupa caca-cahan bekas makanan dan beberapa bekas lainnya masuk ke dalam saluran air harapannya dibersihkan terlebih dahulu sebelum menganir ke persapan disini juga fungsinya sebagai untuk menyaring lemak sehingga harapannya lemak yang larut ke dalam air tidak mengganggu atau tidak membuat macet atau tidak membuat buntu aliran air ke dalam persapan kemudian item yang lain disini adalah untuk skematik air hujan disini sebetulnya untuk dasar penghitungan air hujan itu dapat dilihat di di permen PUPR disini dapat dilihat contohnya disini ada perhitungan volume wajib kelola air air hujan termasuk nanti ada rumus-rumusnya menggunakan contohnya disini ada persil 100 meter persegi dengan nanti curah hujannya menggunakan 63 milimeter perhari atau curah hujannya di Jawa Barat di 63 ini juga sudah masuk kategori hujan besar kemudian disini dicontohkan ada wajib kelola air hujan di dalam persil nanti mungkin bisa tekan-tekan cari lebih detail disini di peraturan Menteri Besar Umur-Ursa Nomor 11 PLT 2014 tentang pengelolaan air hujan pada pengelolaan gedung dan persil nya nah disini salah satu dasar plot gambar air hujan adalah dari itu dari permen PU tadi untuk menentukan tentunya tadi untuk di sistem persapan atau nanti misalkan mau menggunakan sistem biopori tentunya ini juga nanti untuk sistem persapan air hujan disesuaikan dengan kondisi tanah atau keadaan tanah di sekitar atau di pas bangunan yang akan dibangun ini dari contoh ini disini kami ada sistem roof drain yang nanti ada lipak vertikal dan horizontal menuju ke saluran drain drenase cara dena seperti ini jadi penggunaan persapan tadi kami di dalam gambar ini kami ganti menggunakan sistem biopori tentunya juga nanti kapasitasnya juga akan dihitung sesuai dengan rekomendasi dari permen PUPR tadi disini untuk menentukan roof titik roof drain dan saluran juga nanti tentunya dasar penentuannya dari permen PU tadi untuk tergantung dari curah hujan yang akan direncanakan kemudian notasinya untuk peralatan roof drain dan juga persapan yang nanti akan dinotasikan mungkin untuk MEP sampai sini Pak jika teman-teman ada baik baik terima kasih Pak Pak mungkin bisa di share dulu terima kasih Pak Nova tadi sudah dengan runtut begitu menjelaskan kira-kira secara garis besar dan juga detail tadi beberapa sudah disampaikan detail juga terkait dengan perencanaan sistem MEP jadi kita langsung belajar kasusnya pada desain rumah tinggal tadi Pak Nova rumah tinggal jadi Pak Nova sudah secara garis besar menceritakan mulai dari depan tadi mulai dari sistem kelistrikan listrik arus kuat tadi sudah disampaikan oleh Pak Nova kira-kira terkait dengan yang berkaitan dengan listrik arus kuat berkaitan dengan sistem mencahayaan bagaimana prinsip-prinsip dalam mendistribusikan titik lampu lalu berkaitan dengan stop kontak lalu juga peralatan peralatan yang lain yang membutuhkan listrik dalam hunian tadi sudah disampaikan Pak Nova termasuk tadi secara garis besar disampaikan juga kira-kira perhitungan kebutuhan listrik di dalam rumah tinggal itu seperti apa terima kasih Pak Nova sudah disampaikan saya juga sambil belajar ternyata modelnya begitu ya kita petakan kira-kira kebutuhan mulai dari lighting itu seperti apa peralatan seperti apa jumlahnya berapa sampai dengan ditemukan total kebutuhan dan lain sebagainya jadi sudah dijelaskan oleh Pak Nova terkait dengan perhitungan-perhitungan dan sistem desain untuk listrik arus kuat lalu dilanjutkan yang kedua juga menarik terkait dengan sistem plumbing di dalam kasus untuk rumah tinggal tadi ya untuk yang plumbing tadi untuk yang sistem air bersih dan juga sistem air kotor tadi sudah disampaikan termasuk tadi yang saya garis bawahi untuk ini penting bagi teman-teman mahasiswa bagaimana menghitung kebutuhan untuk air bersih di dalam kasus sebuah desain rumah tinggal secara garis besar cara perhitungannya adalah kita menghitung dulu kira-kira berapa penghuni di dalam unit hunian itu lalu dikalikan dengan sesuai dengan standar tadi ya Pak Nova kira-kira perharinya kebutuhannya adalah sekitar 150 untuk rumah biasa atau untuk yang rumah mewah mungkin sekitar 200 sampai dengan 250 liter perharinya kita kalikan jumlah penghuninya berapa dikalikan dengan kebutuhan harianya berapa sehingga ditemukan kebutuhan untuk total harinya sekitar berapa kira-kira berapa lalu sehingga kita bisa menghitung kapasitas proof tank yang kita butuhkan kira-kira sekitar 30% dari kebutuhan tersebut ini mungkin jadi teman-teman bisa menjadi pelajaran nanti ketika menentukan kira-kira berapa kapasitas roof tank yang akan diplot di atap ini tadi teman-teman sudah bisa menghitung jadi penghuninya berapa dikalikan dengan standar perharinya sekitar 200 sampai dengan 250 liter lalu 30% adalah untuk roof tank tadi Pak Nova juga menjelaskan bahwa air di PDAM sebaiknya dikumpulkan dulu di groundwater tank di tank dulu dikumpulkan dulu lalu nanti sebelum didistribusikan ke roof tank cuman pertanyaannya kalau dari teman-teman mungkin nanti bisa dijelaskan juga dari Pak Nova kalau sumber kira-kira menggunakan sumur beberapa lokasi karena kita lokasi mendesainnya di Jogja Pak teman-teman di Jogja tapi Jogjanya macam-macam ada yang di larang rapi ada yang mungkin di larang rapi yang belum ada juga yang di lingkungan kota yang mungkin PDAM tapi kalau yang kasusnya belum ada PDAM sehingga harus menggunakan sumur itu kira-kira pengalaman Pak Nova seperti yang lalu terakhir tadi Pak Nova juga sudah menjelaskan ada juga tadi yang air bersih terkait dengan penggunaan pompa booster ada yang gravitasi tapi ada juga yang menggunakan pompa booster mungkin Pak Nova bisa meng-highlight tadi kira-kira kalau resourcenya dari sumur itu seperti apa terus penggunaan pompa booster itu sebenarnya urgensinya seperti apa terakhir tadi Pak Nova menyampaikan terkait dengan sistem air limbah terima kasih dari sudah dihitung kira-kira bagaimana kita prinsipnya ada dua kalau yang air black water itu mungkin langsung dimasukkan langsung dimasukkan ke septic tank tapi nanti kalau yang grey water yang dari washtapel dari floor drain itu nanti bisa langsung dialirkan ke sumur resapan tadi juga saya meng-highlight sekarang mungkin beberapa terkait dengan bak untuk penangkap lemak dari zinc dan lain sebagainya sekarang sudah embedded ya Pak sudah masuk di dalam peralatan artinya sudah ada grease trap masuk disitu sehingga zinc yang dari dapur itu kalau kalian beli di toko bangunan sekarang sudah dilengkapi dengan grease trap penangkap lemak sehingga nanti kita tidak perlu menyediakan bak kontrol tadi karena lemak-lemak dan juga sisa-sisa makanan itu akan tertangkap di grease trap tadi yang merupakan fabrikan yang dia sudah melekat ke dalam kitchen zinc yang kita desain tadi terima kasih Pak Nova atas materi yang disampaikan terima kasih Terima kasih.